Terima kasih Bapak-Bapak. Saya mau bikin itu selalu dikatakan bahwa tidak ada SOP kekerasan. Selalu dikatakan ini optimum. Tapi kenapa terus-menerus berulang? Hampir setiap tahun tuh ada peristiwa kekerasan seperti ini. Sampai kadang-kadang tuh kita heran. Ini TNI itu ada pembinaan nggak sih? Maksudnya ketika sebelum berangkat itu gimana pembinaan dari Angkatan Darat untuk mengirim pasukan ke operasi lawan insurgensi yang mana kita semua tahu seperti ini disampaikan Bapak-Bapak namunnya adalah menggunakan hati dan pikiran. Nah kalau terus-menerus dikatakan ini optimum, itu kita juga udah mulai nggak percaya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Mbak, TNI ini jumlahnya ratusan ribu ya Pak. Kejadian seperti ini, kita harus lihat ada pepatah, tidak ada ganjing yang tidak retak. Tidak ada yang sempurna di dunia ini Pak, Bu ya. Jadi, salah sisi kita mengakui kenakalan optimum ini, tapi tidak fair juga, tidak adil juga, kalau dikatakan ini menjadi gambaran perilaku teknis yang keseluruhan. Nah dalam ini saya minta juga teman-teman mereka di media bisa melihat ini secara adif dan bijaksana. Dari segi kegiatan kekasih pun, tidak setiap hari, tidak setiap bulan, tidak sering, dan juga yang melakukannya sedentik orang. Pisi kami akui, organisasi kami pun bukan yang superman. Yang semua ada titik lemah yang selalu kita upayakan perbaiki-perbaiki. Dan itu yang terjadi saat ini bahwa kami berusaha sesempurna mungkin menambilkan TNI yang bersahaja, yang bersama rakyat TNI buat. Demikian, Pak Albi, tanggapan kami, Mbak. Ada tanggapan? Jadi, begini Mbak, ini kan konflik yang terjadi antara pemerintah Republik Indonesia dengan kelompok KSC atau KKB. Yang diekspos oleh kelompok KKB atau OPM di sini adalah bagaimana yang jelek-jeleknya dari sisi pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini TNI dan Polri yang sedang bertukar di sana. Ini namanya perang-perang namanya propaganda. Nah, itulah yang disebarkan saat ini untuk menghancurkan moral prajurit TNI sehingga prajurit TNI tidak mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat Papua. Nah, itu yang perlu kami sampaikan di sini. Bahwa ini adalah perang urat-sarab dari medianya pihak yang pertentangan dengan pemerintah Republik Indonesia. Itu yang dipanggil pertama. Dan banyak juga kekasih-kesihatan lain yang sudah dilakukan oleh pihak KKB atau KST yang juga banyak tersebar. Terima kasih telah menonton!